Ema saya Tio Satrio, dan sekarang saya berumur 15 tahun. Saya lahir tanpa tangan dan kaki, namun hidup saya tetap indah. Wah cuaca hari ini terang. Saya anak bungsu di keluarga, dan saya tinggal bersama ibu dan ayah saya. Meskipun ada beberapa hal yang tidak dapat saya lakukan, dan bermain game adalah sesuatu yang saya, saya akan bermain game. Mungkin kalian heran bagaimana cara bermain saya. Kalian mau tahu? Mari lihat. Saya menggunakan lagu untuk makan ini, yang sebelah sini, terus yang kedua, saya juga tidak akan ketinggalan zaman. Saya juga punya WA, Facebook, dan semacamnya yang lain. Saya juga lihat. Inilah game saya. Nah, seperti ini tampilannya. Gimana? Bagus kan? Kalau saya punya tangan dan kaki, ya pertama, sholat lebih khusus. Yang kedua, saya tidak akan merepotkan lagi guru saya, yaitu Akiki. Kalau saya punya tangan dan kaki, mungkin saya bisa menggapai cita-cita saya menjadi seorang polisi. Insya Allah. Saat itu, ya saya frustasi, tidak ada jalan menjalani hidup ini. Namun, di sekolah saya bertemu dengan sahabat saya, Tendi Nurohman. Dan dia sama, gitu. Dan saya terus melihat aktivitas dia, setiap aktivitas yang dia lakukan. Dan ternyata dia tidak menghiraukan halangan itu. Bantu saya dan saya juga membantu dia. Membantunya gimana? Dia menjadi tangan saya, saya menjadi telinganya. Seperti itu. Jadi, makanya saya harus terus bangkit, berjuang, tidak boleh pantang menyerah. Dan teruslah berdoa kepada Allah, subhanahu wa ta'ala, itu yang terpenting pertama. Yang kedua, ya itu sih reaksinya saya tidak kebayang ya. Itu terserah kalian, mau sedih. Perjuangan saya dari kecil sampai sekarang, Alhamdulillah. Jadi, kalian juga jangan pantang menyerah ya. Itu saja pesan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!